Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah Dasyatnya Doa Orang Yang Teraniaya, ini Masya Allah luar biasa nih. Sebelum kita mendengarkan tips-tips dari para narasumber kita dan juga nanti ada kajian dari Riyadu Solihin yang akan dibawakan Ustaz Maulana, saya mau kasih kesempatan dulu sama jamaah nih. Yang mau nanya boleh silahkan angkat tangan, ayo. Oh, Masya Allah yang mana nih ya, saya bingung nih. Sebentar mau nijin, yang di belakang dulu boleh ya. Yang jauh-jauh dari Gorentalo silahkan Ibu, mau nijin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Nelco Pemanto, dari Ibhi Cabal Nur, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Capuk tangan dulu dong, Masya Allah. Silahkan Ibu Haja. Mau tanya Ibu Haja, Ustaz. Iya, iya. Dia mau nanya mas saya, saya bilang Ibu Haja. Bukan Bu. Ini, ini, ini. Oh ini, iya, iya, Ustaz Aja. Ibu Haja. Haja sama Ustaz, bagaimana ancamannya bagi orang yang marah dan ingin membalas ketika dihujat dan dihina oleh orang lain. Oke. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capuk tangan dulu dong, ini orangnya semangat tegas nih, luar biasa. Kalau gitu langsung dulu dari Ustaz Aja dulu, silahkan. Makan buah atap anget-anget, ini emang Aji mantep banget. Mereka kayak abis demo ya Bu Aji. Karena emang ternyata dari Jabal Nur, hobinya hiking naik gunung. Ya udah Bu Aji, ini udah tepuk tangan ya. Bagaimana ancamannya? Kita jelas sekali, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Ketika dihujat, dicacimaki, niatnya apa? Untuk dibenci, untuk membenci saudaranya. Kemudian apa? Al-muslimu, ahul muslim, muslim satu bersaudara dengan muslim lainnya. Ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Jangan justru kita memutuskan silaturahim dengan menghujat, mencacimaki. Masya Allah, dari Ustaz Riza mau dijin silahkan. Jadi sebuah hadis yang tadi diungkapkan oleh Ustaz Zalulu. La takhdob wa la kalejanna. Jangan marah, maka akan masuk syurga. Kebalikan, orang yang suka marah-marah tempatnya di neraka. Tapi ada jurnal medisain kesehatan. Orang yang punya penyakit darah tinggi, itu disebabkan orang yang suka meluapkan emosi. Orang berpikir kalau meluapkan emosi kan, tenang hatinya. Tidak Bu, orang yang suka marah-marah lebih cenderung kena penyakit. Karena apa? Hormon kertisol, hormon stresnya naik. Hingga darahnya juga naik. Makanya lebih sakit. Kalau mau sembuh dan sehat, jangan suka marah. Kalau Ibu itu enggak marah-marah. Memang suaranya begitu. Emang suaranya begitu, suaranya keras. Orang Sulawesi. Ibu Aja, makasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ibu Aja. Semangatnya luar biasa. Ini Masya Allah, langsung aja yuk kita dengarkan. Ada kajian kita Priyadus Solihin yang akan dibawakan oleh Ustaz Ma'alana. Dilanjutkan dengan tausia dari Ustaz Zalulu tentang bagaimana caranya agar kita bisa berbesar hati ketika kita dihina orang. Untuk itu langsung aja, mohon izin waktunya Ustaz Ma'alana. Tepuk tangan, Pak Ustaz Ma'alana. Hari ini kita belajar untuk bisa memaafkan. Tema hari ini mengajarkan kita untuk bisa berdamai. Tema kita hari ini mendidik kita, mengarahkan kita untuk bisa memaafkan kesalahan orang. Di dalam kitab Priyadus Solihin, di bab 75, memaafkan dan tidak menghiraukan orang-orang yang tidak paham. Tidak paham. Imam Nawawi mengambil ayat, di mana Allah menjadikan kita, mengingatkan kita, jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Tiga perintah Allah yang jadi satu dalam satu ayat ini. Agar kita dianjurkan jadi pemaaf, dianjurkan untuk mengajurkan kebaikan. Ingat, para penyeru kebaikan itu tidak mudah. Karena harus menghadapi tantangan, menghadapi penolakan, dan menghadapi ujian demi ujian. Dan ketahuilah, kita tidak usah berpengaruh terpengaruh dengan orang-orang yang bodoh. Maka maafkanlah dengan cara yang baik. Bukan memaafkan dengan cara membalas. Aku akan balas dia, supaya dia tahu rasa, di mana rasanya kalau disakiti. Bukan begitu caranya. Tapi maafkan dengan cara yang baik. Sehingga dia sadar bahwa dia salah. Kalau anak kita bersalah, maafkan dia dengan cara apa? Tuntun dia. Bukan dengan menghakimi dia. Bukan dengan mempermalukan dia. Dan endaklah mereka memaafkan serta berlapan dada. Apakah kamu sekalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kamu sekalian? Kalau Allah saat maha pengampun, kenapa kita tidak bisa memaafkan? Ketahuilah, orang-orang yang bisa membukakan pintu maaf, ketahuilah, pintu ampunan Allah pun terbuka. Di hari kemudian, orang akan membuka buku catatannya. Lah, aku kan pernah berdosa. Kok tidak ada di sini? Kamu sudah memaafkan saudaramu. Sehingga sudah sampun ditutup. Itu satu kemuliaan buat kita. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan sesama manusia, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Inginkah kita disukai oleh Allah? Ingin. Pasti jamain di rumah berkata, aku ingin disukai oleh Allah. Bagaimana caranya? Aku supaya disukai oleh Allah. Kalau begitu, bukakanlah pintu maaf. Terima kesalahan orang. Perbaiki. Didik mereka dengan kebaikan. Dan sungguh bagi orang yang sabar, dan suka memaafkan sesungguhnya, yang demikian itulah termasuk al-hal yang diutamakan. Ada beberapa hadis dari kandungan hadis-hadis yang di dalam kitab Riyadu Solin ini, Rasulullah tidak pernah kelihatan kalau Nabi pun suka martin. Bahkan pernah di hadis ini dijelaskan bahwa benar Rasulullah ditarik serbannya sampai memerah leher yang mulia Rasulullah. Ditarik orang. Nabi cuma berkata, kasih haknya. Berikan apa yang dia minta. Bukan malah marah. Marah Nabi. Sahabat pada marah ketika Nabi ditarik serbannya sampai memerah leher yang mulia Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak membalas. Justru Rasulullah memaafkan. Ayo. Memberi pengampunan dengan memaafkan dan berbuat baik serta melupakan keburkannya. Ayo. Diberi pengampunan serta kecintaan bagi orang yang memaafkan. Kalau mau raih cinta Allah maka maafkan saudaramu. Ambil keteladanan dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah mendoakan orang yang menzaliminya. Orang yang mengusirnya. Memaafkan pada ketakutan ketika penaklukan kota Mekah. Patul Mekah semua pada ketakutan. Tapi Rasulullah memaafkan mereka semua. Dari sinilah kita dapat pembelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari Rasulullah. Dan bisa mengendalikan diri kita. Karena orang yang kuat itu bukan karena fisiknya. Kuat karena menahan amarannya. Amin. Amin. Mencaci, menghina. Justru sebaliknya mendoakan dan berbuat kebaikan. Yang pertama pahami akan hakikat manusia. Manusia awalnya dari setetes air yang hina. Kemudian segumpal darah. Kemudian segumpal daging. Fakasau na'idhaman lahman. Diselimutilah dengan tulang belulang. Kemudian jadilah manusia. Allah lengkapi dengan bil ruh, bil akal, bil jasad. Adanya ruh, adanya akal, adanya jasad. Berfikir. Oh iya, ternyata kita hanya sebatas manusia yang nantinya kembali kepada Allah. Yang lemah, yang terbuat, yang tercipta dari air yang hina. Kemudian pahami tentang hakikat dunia ini. Dunia hanyalah senda gurau. Dunia ini hanyalah, kita lihat ya Allah. Hanyalah transit, hanya tempat untuk singgah. Yang kekal, yang abadi adalah di akhirat nanti. Karenanya ingin selamat di dunia. Maka kita senantiasa mengamalkan apa yang Al-Quran katakan untuk kita semuanya. Subhanallah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita senantiasa Allah jaga hati kita. Bagaimana ketika hati ini menuntun ke arah kebaikan. Inna fil jasadil mutgah. Iza solahat, solahal jasadu kulluh. Wa iza fasadat, fasadatil jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Bukankah di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Baik daging itu, maka baik seluruh amal kita. Seluruh apa yang kita perbuat ketika buruk, maka buruklah. Itulah yang dikatakan hati. InsyaAllah, mudah-mudahan kita jaga hati kita dari dengki, dari sirik, dari iri. Kemudian membalas kejahatan dengan kejahatan. Karnanya jelas sekali kita ingin dekat kepada Rasulullah, maka tahanlah amarah kita. Lapangkan dada kita untuk menerima, oh iya manusia senantiasa berbuat salah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita senantiasa memiliki hati yang lapang untuk memaafkan. Yang kedua, senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai suri taula dan kita. Apa kata Rasulullah? Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak bagaimana berlaku kepada Allah, akhlak bagaimana berlaku kepada Rasulullah, kemudian kepada sesama manusia. Karena ada hablum minallah, hablum minanas, Rasulullah baik dalam keduanya. Ini ada kisah ketika da'tur, melihat Rasulullah sendiri sedang tertidur. Kemudian dia pegang itu pedang, karena ya Allah ketika kita lihat ya Allah Rasulullah bersabar ketika orang mencaci, menghina, bahkan ingin membunuhnya. Ketika Nabi membuka matanya, kemudian terlihat pedang sudah siap di leher Rasulullah. Muhammad, sekarang siapa yang menjadi pelindungmu? Dengan santainya, dengan tenangnya, Nabi Muhammad menjawab Allah yang menjadi pelindungku. Da'tur yang gemetar, kemudian jatuhlah pedang tersebut, Rasulullah angkat, berganti kepada lehernya. Sekarang siapa yang menjadi pelindungmu? Tidak ada. Subhanallah, tapi Rasulullah memaafkan. Memberikan pedang tersebut, kemudian Masya Allah membalas kejahatan dengan kebaikan, mendoakannya. Subhanallah, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam Al-Quran, Surah Ali Imran 134. 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 Ini tahapan bagaimana tidak hanya hablum minallah, tapi hablum minannas. Yang berinfak tidak hanya di waktu lapang, bahkan sempit pun juga berinfak. Kemudian, kaldim ghaiz, tahan amarah. Karenanya maaf ketika kita sedang amarah, sedang marah, maka lihatlah langit-langit itu luas. Ambil air rudu, karena kenapa? Marah itu datangnya dari setan, setan terbuat dari api, kita padamkan dengan air rudu. Kemudian, kalaupun kita senantiasa bisa untuk melaksanakan sholat, maka sholat. Ketika marah, orang menjadi sombong, saya yang lebih baik, saya yang lebih mulia. Ketika sujud, kaki sejajar dengan kepala, apa yang harus disombongkan. Kemudian, apalagi, ganti posisi duduk kita. Membaca ta'us, dan insya Allah, senantiasa kita berdikir kepada Allah. Bukankah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kemudian, jadilah orang pemaaf, dan balas kejahatan dengan kebaikan. Buah naga di belah empat, semoga bermanfaat. Bagaimana menjaga Allah, dengan selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Dimanapun, berbuat baiklah. Sebab kebaikan selalu menuntun kita kepada kebahagiaan, dan kebahagiaan membawa kita menuju syurga. Amin, amin ya Rabbil Alamin, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan sampai disampaikan oleh para narasumber kita, dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan doa-doa kita di pagi hari ini di Jabah oleh Allah SWT. Terima kasih banyak buat bintang tamu kita. Upiak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah semua yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih banyak buat jamaah yang di rumah, yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Jangan lupa, besok insya Allah kita kembali lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabilahi Taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.